Hai berjumpa kembali di channel Heri Lono kumpulan drone murah kali ini saya masih membahas tentang drone GJRG H65 atau drone telur atau egg ya di hari ini saya akan coba bagaimana kemampuan terbangnya drone ini mungkin nanti saya coba tes jarak terbangnya kira-kira berapa meter terus juga ya antara apa remote dengan drone kita bahas nanti nah kira-kira drone ini bagus atau tidaknya ya kita harus coba dulu dengan tes terbang ya kalau kemarin fiturnya Oke semua berfungsi dengan baik tapi kalau kemampuan terbangnya kita coba hari ini dan saya kira yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi ya supaya nanti kalau ada informasi tentang drone-drone murah yang mau saya jual paling enggak tahu duluan atau paling enggak dapat informasi tentang drone-drone murah ya yang saya bahas ya saya oke aduh ya ini eh langsung aja saya coba masukkan baterainya ya Oke drone ini sebetulnya yang termasuk drone unik dari segi desain ya dan sebetulnya enak kalau sudah ada kameranya ya kemarin saya coba untuk terbang sangat stabil ya kayaknya sih enak kalau ada kameranya saya nyalakan dulu drone-nya sudah nyala remote kontrolnya ini ya di sebelah kiri Oke sudah dan udah terkoneksi kalibrasi menggunakan tombol ini nih kalibrasi Oke praktis tinggal kita terbangkan oke langsung naik Wow mantap oke sekarang kita lihat respon saya turunkan dulu ya oke majuin dulu coba kita lihat respon saya gunakan speed2 respon remote dengan drone oke mundur sangat murah saya sangat responsif apa responsif ya sangat enggak ada jeda sama sekali jadi lumayan enak untuk diterbangkan Oke saya kembalikan ke speed 1 Oke untuk responnya lihat oke respon sangat bagus ya respon antara remote dengan drone Nah sekarang kalau terbang ini sudah eh kita bisa lihat sendiri ya lihat sendiri ya sangat stabil banget jadi kalau untuk selfie enak banget nih tinggal diputar kayak gini nih kameranya menghadap ke saya ini kebalikannya sorry Oke seperti ini ini selfie ya nah sorry nah nih ini udah enak nih buat selfie seperti ini Oke saya menggunakan helix mode ya helix mode di spot ini oke cuma untuk orientasi agak sedikit susah terus terang ini drone seperti ini untuk orientasi agak sedikit susah ya jadi saya sendiri agak sedikit bingung untuk melihat depan belakang itu agak sedikit susah oke ini kelemahannya mungkin di orientasi ya tapi kalau stabil sangat stabil nih untuk selfie sebenarnya enak seperti ini ya jadi sangat stabil jadi kalau untuk pengambilan video atau gambar kalau ini ada kameranya sangat mantap sekali nih sangat stabil banget ya bahkan dia tidak bergerak seperti drone GPS ya mantap ya oke nah sekarang saya coba untuk tes speed 1 aja eh ketinggian ya oke mana depannya ini dia oke saya kesana dulu saya coba untuk tes ketinggian kira-kira drone ini mampu terbangnya setinggi apa tapi hati-hati dengan dengan orientasi karena oke headless mode nya saya matikan eh bahaya ya kondisinya bahaya kalau saya turunkan dulu oke oke saya terserang agak bingung dengan orientasi speed 2 hampir mau kabur karena tidak terlihat orientasinya walaupun menggunakan eh ini ya headless mode oke oke sudah tapi durasi terbangnya cukup lumayan ya nah saya penasaran dengan ketinggiannya aja mana depannya ya oke dia nih oke ini dia hahaha di orientasi agak bingung drone ini ya oke saya arah ke sini aja arah ke sini aja supaya lebih aman dan saya akan coba untuk tes ketinggiannya ya oke hati-hati dengan orientasi ini udah bener membelakangi saya posisinya oke saya coba untuk ketinggiannya ya oke masih ada terkoneksi ini sudah berapa meter nih hahaha lumayan tinggi juga ya lumayan tinggi lihat wow asik juga nih lumayan tinggi ya dan masih terkoneksi dengan baik tuh ya antara remote dengan drone masih terkoneksi dengan baik goyangnya terlihat mungkin nih antara 30 meteran mah ada ya tapi masih oke saya tambah lagi tinggi juga ya bisa 40 meter dan remote masih ya masih terkoneksi dengan baik wow ngeri ada angin ya tapi masih oke tuh mantap juga ya oke untuk ketinggian lumayan ini mungkin udah sampai 40 meter dan masih bisa dikendalikan dengan baik oke saya tambah lagi wow mantap ya di luar perkiraan saya ternyata drone ini punya kemampuan terbang yang cukup lumayan tinggi ya cuma hati-hati dengan orientasi dan sangat stabil ya walaupun dengan ketinggian yang di atas kayaknya sudah ada sedikit tiupan angin tapi dia masih bisa bertahan oke saya kira cukup saya turunkan saya khawatir nanti kehabisan baterai jatuh oke sekarang saya coba akan menyimpulkan ya setelah kemarin saya coba tes fitur dan hari ini saya coba tes terbang dan ini memiliki plus dan minusnya ya yang pertama plusnya dulu fitur yang ada di drone jgth 65 ini semuanya berfungsi dengan baik speed tuh juga oke dan tombol dari kalibrasi headless mode led ataupun stop ini semua berfungsi dengan baik itu yang pertama yang kedua kendali remote terhadap drone ya jadi koneksi antara remote dengan drone ini sangat responsif sekali ya sangat enak sekali jadi enak untuk mengendalikan drone ini karena responsifnya cukup lumayan bagus ya itu yang kedua yang ketiga drone ini sangat stabil hari ini dan kemarin saya coba dan memang drone ini sangat stabil ya jadi kalau memang ada kameranya juga sangat enak kalau untuk pengambilan video ataupun gambar yang keempat drone ini mempunyai jangkauan jarak yang sangat jauh menurut saya kurang lebih ya kalau prediksi saya ini antara 30-40 bahkan mungkin 50 meter pun masih bisa jangkauannya dan yang terakhir yaitu kelebihannya drone ini mempunyai desain yang unik ya lucu tapi dia punya kemampuan terbang yang yang lumayan bagus ya jadi lucu tapi oke gitu oke itu plusnya minusnya satu ya catatan saya pada saat menerbangkan drone ini yaitu orientasi ya tadi beberapa kali saya agak sedikit kehilangan orientasi dan saya bingung mana depan atau belakang walaupun saya sudah menggunakan helix mode agak sedikit kender ya ya resikonya kalau dengan terbang tinggi kita kehilangan orientasi ya agak beresiko untuk tidak terkendali dengan baik ya hanya itu ya jadi ada plus dan minus dan saya kira cukup untuk review kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa berikan komentar yang di bawah ini dan like ya kalaupun tidak suka dengan video ini jangan dislike tapi berikan komentar yang positif ya saya kira itu dan sampai berjumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati